Halo anak-anak TKA semua, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi bersama dengan Miss Utami. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang berbagai kegiatan yang menyenangkan. Tapi sebelum itu, biasakan untuk berdoa dulu ya anak-anak. Miss Utami pimpin doanya, anak-anak ikuti lagunya, doanya, dan sikapnya yang baik ya. Ayo kita mulai, let's pray together. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis untuk cincin, jari klingking terkecil. Ku berhitung, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Thanks God, we will start our lesson now. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us patiently. Good morning, good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Nah, kita ulangi sekali lagi yuk. Yell-yellnya, yell-yell WB School, dan yell-yell Anak Paut. Oke, kita mulai yang pertama, yell-yell WB School. WB School, yes, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grab the future. Selanjutnya, yang kedua, yell-yell Anak Paut. Ayo kita mulai. Anak Paut, sehat, cerdas, ceria. Hooray! Nah, anak-anak, hari ini Miss mau bercerita-cerita dan menjelaskan tentang salah satu alat komunikasi modern elektronik, yaitu handphone, ya. Nah, anak-anak, handphone adalah alat komunikasi tanpa kabel yang bisa dibawa kemana-mana, ya. Misalnya, mama-papanya kalian bekerja, bisa dibawa bekerja. Bapak yang mamanya kalian menjemput atau mengantar ke sekolah, bisa dibawa, ya. Karena tidak ada kabel yang terhubung seperti telpon kabel, ya. Terus, anak-anak, handphone, nah, juga punya banyak nama, nih, dia. Bisa disebut HP, telpon seluler, atau telpon genggam, ya. Karena HP bentuknya kecil, sehingga bisa digenggam oleh tangan kita. Oke, ya. Nah, sekarang Miss akan beritahukan kepada anak-anak, kira-kira di dalam handphone, kita bisa melakukan apa saja, ya. Atau apa saja, ya, fungsi handphone itu. Nah, yang pertama, anak-anak bisa mendengarkan musik atau lagu-lagu di handphone, ya. Mendengarkan lagu anak-anak sambil didengarkan lagunya lewat handphone, sambil anak-anak bisa belajar di rumah, ya. Oke, pasti menyenangkan sekali ketika menghidupkan musik di handphone, ya. Selanjutnya, yang kedua, nah, kita bisa mengirim pesan melalui handphone. Baik itu pesan suara, pesan singkat, atau video call, ya. Nah, jadi handphone itu canggih sekali, anak-anak, ya. Oke, selanjutnya, kegunaannya yang lain adalah kita bisa belajar online, ya. Nah, seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya, ya. Pada saat mengirim pesan, Miss Utami sampaikan kepada orang tuanya di rumah. Nah, pada saat kita belajar online, juga kita bisa bertemu. Meskipun anak-anak tidak pergi ke sekolah, tapi kita bisa belajar online lewat handphone, ya. Jadi, masih tetap bisa melihat wajahnya Miss Utami, dan juga wajah teman-temannya. Oke, selain itu, nih, handphone juga bisa dipakai untuk bermain game, ya. Ketika waktu luang atau sudah selesai belajar, bisa bermain game di handphone. Pasti anak-anak di rumah senang, ya, main game di handphone. Oke, nah, itu dia anak-anak, manfaat dari handphone. Ada banyak sekali, ya. Nah, tapi, nih, Miss Utami mau memberitahu kepada anak-anak, handphone itu juga bisa berdampak buruk, loh, kalau tidak digunakan secara benar. Ayo, ya, kelebihan atau keseringan menggunakan handphone dapat memberi dampak buruk terhadap perkembangan ataupun sosial emosional anak-anak di rumah. Contohnya, apa Miss bahaya dari handphone? Nah, sekarang Miss akan beritahu. Nih, lihat gambarnya Miss Utami di samping, ya. Ketika anak-anak menggunakan handphone terlalu lama, ya, bisa menyebabkan gangguan kesehatan mata. Ya, matanya anak-anak bisa sakit, bisa merah karena kena radiasi cahaya HP-nya, ya. Jadi, karena keasian, nih, anak-anak misalnya main game di HP, anak-anak tidak sadar kalau ternyata matanya lelah melihat HP. Nah, jadi, anak-anak ketika menggunakan HP tidak terlalu lama, ya, untuk menjaga kesehatan mata, ya. Selanjutnya, nih, dampak buruk yang lainnya adalah, Tuh, anak-anak bisa jadi sulit tidur, ya, di malam hari. Karena keasikan, misalnya nonton video, atau bermain game, ngantuknya jadi hilang, ya. Jadinya anak-anak tidak bisa tidur, deh. Terus, bagaimana caranya? Kurangi bermain handphone ketika menjelang tidur, ya. Ketika anak-anak mau tidur, sebaiknya minta tolong papa atau mamanya membacakan dong, neng, ya. Nah, itu lebih bermanfaat untuk anak-anak. Besok paginya bisa bangun, bisa sekolah, ya. Kalau misalnya tidurnya kemalaman, paginya pasti bangun ke siangan, ya. Oke, ada nih lagi satu dampaknya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan HP dengan baik. Nah, ini dia, nih. Tuh, coba lihat gambarnya. Apakah dia belajarnya semangat atau malas? Nah, dia jadi malas untuk belajar, ya. Kalau misalnya anak-anak keseringan main HP, nih. Wah, misalnya, Dek, Kak, kerjain dulu tugasnya. Kayak gitu misalnya mamanya. Tapi misalnya gamenya belum selesai. Atau videonya belum selesai. Ma, tunggu dulu. Pasti anak-anak jawab gitu di rumah. Jadi, penggunaan HP-nya harus sesuai waktunya, ya. Supaya anak-anak juga bisa belajar, ya. Kan mau jadi anak yang pintar. Oke, ya. Kalau misalnya sama mama papanya disuruh berhenti menggunakan handphone, Anak-anak taruh. Oke, ya. Itu dia, anak-anak. Manfaat dan dampak buruk dari handphone, ya. Nah, anak-anak. Sekarang, mislanjutkan dengan latihannya, ya. Ya, latihannya adalah anak-anak sebutkan tiga dampak buruk penggunaan HP berlebihan yang Miss Utami sebutkan tadi. Ya, nah, supaya untuk mengingatkan anak-anak juga. Supaya tidak kelamaan main HP-nya disebutkan, ya. Tapi Miss yakin nih, anak-anaknya Miss pasti anak-anak hebat, anak-anak pintar. Yang mendengarkan orang tuanya, ya. Nah, masih seputaran HP, di tugas yang kedua ini, Miss Utami mau mengajak kalian untuk membuat kreasi yang berbentuk HP atau handphone, ya. Nah, apa saja alat dan bahannya dan caranya mengerjakan? Ayo, lihat bersama video Miss Utami. Nah, anak-anak, untuk membuat kreasi berbentuk handphone, anak-anak di rumah siapkan dulu, ya. Kertas bufalo, terus benda yang berbentuk persegi panjang untuk cetakan HP-nya nanti, terus gunting, spidol atau pensil juga bisa, ya. Dan juga ada lem. Nah, yang pertama, kita jiplak dulu. Nah, benda yang berbentuk persegi panjang yang anak-anak temukan di rumah, ya. Caranya, anak-anak taruh bendanya di atas kertas bufalo, terus diikuti deh bentuknya. Seperti ini. Nah, ya, sudah jadi dia bentuknya. Sekarang kita akan gunting. Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan buat layar bagian atasnya, ya. Nah, kertas bufalonya yang lagi satu, kita gambar. Berbentuk kota, ya. Tidak usah terlalu panjang setengahnya dari yang sudah kita jiplak tadi. Kita gunting. Nah, sekarang kita akan buat kotak-kotak kecilnya, ya. Untuk nanti kita tuliskan angkanya. Nah, caranya digunting dulu kertasnya. Boleh digaris dulu, ya, di rumah. Nah, setelah seperti ini, kita gunting kecil-kecil sebanyak sembilan, ya. Oke, sekarang waktunya kita menempel, ya, anak-anak. Nah, yang pertama kita tempel dulu bagian layarnya yang di atas. Nah, dibalik, ya. Oke, sekarang kita tempel kotak-kotak kecilnya di bawahnya, ya. Nah, kita tempel kotak-kotak kecilnya di bawahnya. Nah, kalau sudah tertempel seperti ini, sekarang kita akan buat angkanya dari satu sampai sembilan, ya. Oke, mulai. Nah, anak-anak juga bisa tambahkan gambar di atasnya, ya. Nah, misalnya ada kameranya, nih, di atasnya. Tuh, ya. Terus di bawahnya juga, deh. Nih, di sini. Coba anak-anak lihat HP mama atau papanya di rumah, ya. Bisa dicontoh gambarnya. Oke, jadi, deh, kreasi dari kertas yang berbentuk handphone. Finish, itu dia, itu dia kegiatan kita hari ini, ya, anak-anak. Semoga anak-anak senang belajar hari ini. Dan tentunya harus menjaga kesehatan di rumah karena virus koronanya belum mau pergi, nih, ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menyertai kita dalam belajar, ya. Sudah siap di rumah berdoanya? Oke, misi utami pimpin doanya. Anak-anak, ikuti, ya. Ayo kita mulai berdoa. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Thanks, God, our class has finished. We are going home now. Please take us home safely. Bless our teacher and friends so that tomorrow we can meet again. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye, 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 and see you. Goodbye, goodbye, my friends. Goodbye, my teacher. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye. Kalian suka dengan konten seperti tadi? Ayo, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Bye-bye. Bye-bye.